Ini air matanya berair-berair nih, kenapa mama sedih sekali kalau bicara Pak Jokowi ini, kayak mau menangis ini, ini air mata semenangis ini, mama cinta mati sama Pak Jokowi ini, ceritakan aja mama, ceritakan dia apa-apa mama Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fonsega, gimana kabar kalian semua, saya pribadi berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya Nah teman-teman, kembali lagi kita di program Berani Bersuara, kali ini saya mengajak teman-teman untuk mereaksin salah satu video tentang pendapat masyarakat Papua Tentang Pak Jokowi Nah teman-teman, kita langsung saja melihat videonya, nanti saya akan memberikan komentar di terakhir ya Oke, langsung saja kita cek videonya seperti ini Bisa sekali, kalau Pak Jokowi langsung menyentuh sekali ke masyarakat, sangat menyentuh Terus terang saja saya sebagai orang Papua, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk Bapak Jokowi Dari semua provinsi di Indonesia, mungkin provinsi Papua dan Papua Barat menjadi daerah yang paling mencintai Presiden Jokowi Di bumi cenderawasi, Jokowi lebih dari sekedar Presiden Bagi mereka, Jokowi adalah bapak dan penyelamat Papua Pak Jokowi itu untuk orang Papua itu penyelamat, ingat, penyelamat untuk kami Papua Presiden lain tidak seperti Pak Jokowi Ya kami di Sorong, di Pegungun, dimanapun semua ngomong bahasa yang sama Bahwa Pak Jokowi itu juru selamat, penyelamat Rasa cinta yang dirasakan oleh masyarakat Papua dan Presiden Jokowi sangat tulus dan murni Hanya mendengar nama Jokowi saja, mama-mama Papua akan mereteskan air mata yang tak bisa dibendung Tentang Pak Jokowi Ini air mata, kenapa air matanya berair-berair nih Kenapa mama sedih sekali kalau bicara Pak Jokowi ini, kayak mau menangis ini Ini air mata semenangis ini Mama cinta mati sama Pak Jokowi ini, ceritakan aja mama, ceritakan dia apa-apa mama Ceritakan mama Jadi, Jokowi dia mengurangi, seorang pura ini memperlihatkan keadaan seorang pura ini Jadi, ceritain aja buat Bapak Jokowi, supaya Bapak Jokowi, kapan lagi mama? Ini waktunya buat mama? Ceritakan aja sambil menangis, silahkan aja Mungkin terlalu lebay bagi mereka yang tinggal di luar Papua Yang sedikit banyak sudah pernah merasakan keadaan negara di era Presiden sebelumnya Dan bagi rakyat Papua, hanya di era Jokowi lah mereka merasa merdeka Dan bangga menjadi bagian dari NKRI Artinya kita bisa kedudukan dan kita bisa merasakan merdeka di tanah kita sendiri Walaupun ini bangsa yang besar, tapi itu yang pada tahun-tahun yang lalu memang ada segelengcer orang kan ingin merdeka Karena memang tidak ada pembangunan yang terjadi di Tangla ini Tapi sekarang mau bicara merdeka tidak, sudah ada pembangunan Sudah cinta Sudah cinta NKRI Dan itu lah NKRI harga mati Bagaimana orang yang jadi pemimpin yang model begitu yang membuat kesatuan ini semakin kokoh Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang Hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi Tapi Presiden yang lain tidak pernah datang Don anggap bahwa Papua ini anak tiri Dan bukan bagian dari NKRI Tapi hanya Jokowi yang merasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini Di situ ada rakyat, di situ ada Jokowi Jokowi tidak memandang kau suku bangsa, kau kiri dari mana, kau paham atau bangsa atau bangsa suku apa Tapi Jokowi adalah satu-satunya anak bangsa Anak yang percaya kepada ideologi bangsa ini Anak yang lahir dari wilayah Sono Sekalipun kami orang Papua yang kulit hitam Rambut keriting yang ada di kawasan matahari terdik Di era order baru, Presiden Soeharto pernah berencana membangun Papua agar lebih maju Dan mau dengan pertimbangan untuk rugi, pembangunan itu tak pernah terjadi Presiden Soeharto kala itu mengatakan Tidak ada investor yang mau investasi di Papua Jadi sangat sulit untuk memajukan provinsi yang kala itu masih bernama Irian Jaya Khususnya untuk Irian Jaya, Indonesia Bagian Timur Memang pemerintah mendorong Kita telah membentuk ada satu tim khusus Untuk memikirkan program, menentukan program-program dalam pembangunan Indonesia Bagian Timur itu Sampai sekarang memang belum banyak investor yang tertarik Setidak ada investor yang mau nanamudannya tanpa keuntungan Sekarang yang untung adalah pertambangan Dalam bangunan pertanian memang sudah ada program Yang penting adalah penyelesaian infrastruktur Yalah jalan Pembangunan jalan dari Jaya Pura sampai kepada Wamena Ratusan kilo Kalau itu sudah bisa dibuka Maka rakyat nanti akan bisa ditarik ke kanan kiri daripada jalan Sehingga mereka nanti bisa terus terpembangunan dalam bidang pertanian Terutama berkebunan sebagai pelasman Pertimbangan yang selama terus berlanjut pada presiden-presiden selanjutnya Sehingga Papua tetap tertinggal Boski penguasa di Indonesia sudah silih berganti Namun penantian lama warga Papua akhirnya terjawab di era Presiden Jokowi Tanpa pertimbangan untuk rugi Jokowi langsung menggerakkan pembangunan besar-besaran di tanah Papua Pembangunan jalan di Papua menjadi proyek yang paling banyak menyerap anggaran Jokowi membangun jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 km dan jalan lintas perbatasan sepanjang 1.098 km Jalan itu menjadi penghubung antar daerah di Papua dan Papua Barat Sehingga berhasil memangkas kesenjangan harga yang dulunya sangat tinggi di tanah Papua Kenapa dibangun Trans Papua Tiga tahun yang lalu saya ke Wamena Saya tanya Berapa harga bensin di Wamena Harga bensin di sini Pak 60.000 Kadang-kadang kalau pas cuaca enggak baik bisa jadi 100.000 Saat itu juga saya perintahkan kepada Menteri Saya mau bensin di sini Harganya sama dengan di Jawa Harus kita syukur bahwa sekarang harga bensin Di Wamena dan sekitar Pegunungan Tengah Sama seperti yang kita nikmati di Jawa Itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Selain membangun jalan Jokowi juga membangun 6 pelabuhan dan 10 bandara Sehingga memudahkan arus keluar masuk orang dan logistik Serta hasil bumi dari Papua ke daerah lain di Indonesia Pembangunan dilakukan Jokowi di Papua Juga menyentuh hingga ke pelosok-pelosok Dan daerah-daerah penggurungan Untuk memajukan SDM di bumi cendrawasi Jokowi juga membangun 176 sekolah Dan beberapa perguruan tinggi Serta membangun fasilitas akademi sepak bola Bertaraf internasional di Jayapura Bahkan demi memajukan olahraga di Papua Jokowi membangun berbagai fasilitas olahraga Dan menjadikan Papua menjadi tuan rumah pekan olahraga nasional 2021 Masyarakat Papua yang saya cintai Yang saya kasihi Yang saya sayangi Perasaan saya Dan perasaan saudara-saudara pasti sama Kita bangga berada di tanah Papua Dan kita bangga membuka pon ke-20 Pon yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua Demi mempercepat pertumbuhan ekonomi di Papua Jokowi juga membangun Papua Youth Creative Hub Yang membawai berbagai bidang ekonomi Seperti pertanian, perternakan, perikanan, UMKM Hingga pusat teknologi yang bisa melahirkan talent-talent baru Dan pengusaha muda di Papua Tak hanya itu Jokowi juga membangun pos lintas batas negara menjadi lebih megah Jokowi juga membangun jembatan Serta membuka lahan pertanian baru di Papua Untuk daerah pelosok Jokowi juga membangun rumah yang layak Bagi masyarakat yang kurang mampu Yang tinggal di daerah pegunungan Dan kami berterima kasih Dan kami bersyukur kepada Tuhan Tuhan luar biasa bagi kami Tuhan titipkan kita di bangsa ini Kita diperhatikan Harapan kita kelan Dari semua yang telah diberikan oleh Jokowi untuk Papua Bahkan wajar Jika Presiden Jokowi sangat dicintai oleh rakyat Papua Jokowi menjadi Presiden pertama Indonesia Yang mengejarkan kakinya di Papua lebih dari 20 kali Jokowi sudah mengunjungi hampir semua daerah Yang ada di tanah Papua Mulai dari kota hingga pelosok Dan daerah-daerah pegunungan Itulah yang membuat Jokowi sangat berarti Bagi rakyat Papua Yang paling berkesan bagi rakyat Papua adalah Jokowi bukan berasal dari tanah Papua Namun cinta dan perhatiannya pada Papua Melebihi tanah kelahirannya sendiri Bahkan Jokowi tak takut kehilangan nyawanya Ketika berkunjung ke daerah paling rawan di Papua Saat saya di Papua Saya ingin sekali ke kabupaten yang namanya Duga Karena ada informasi yang datang ke saya Pak Bapak datang Duga Bapak nanti akan kaget Lalu kenapa kaget ya Bapak pergi saja Terus saya minta Saya perintah saat itu saya mau Duga Saya mau ke kabupaten Duga Oleh Kapolri Oleh Panglima Saat itu saya tidak diperlukan Bapak jangan ke sana Karena itu daerah berbahaya Daerah rawan Daerah yang paling rawan Saya sampaikan saat itu Saya ingat betul Saya enggak mau tahu Saya perintah pada Panglima dan Kapolri Saya enggak mau tahu Pokoknya dua hari lagi Saya akan keduga Urusan keamanan itu urusanmu Semakin saya tahu Semakin saya ingin Memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua Bagi rakyat Papua Dapat Jokowi akan selalu dikenal sepanjang masa Mereka akan selalu bangga menceritakan pada anak cucu Kalau Tuhan pernah mengirimkan seorang penyelamat bernama Jokowi Dodo Untuk Tanah Papua Bapak Madong ini cerita dari tadi Tentang Pak Jokowi luar biasa guys Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis guys Dari bibir mulut lidah orang Papua Bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam Tidak akan pernah habis Untuk mengingat Mengenang kebaikan Perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi Untuk Papua sampai ke pelosok Merinding guys Terima kasih Luar biasa guys Jokowi anak Sorong Pusat Sorpu Saya Sedikit Mata berkaca-kaca Bagaimana tanggapan kalian semua Saya pribadi ya Sangat bahagia Sangat bahagia Ketika Melihat ada saudara-saudara kita dari Papua Yang mendapatkan perhatian khusus dari Pak Jokowi Itu sangat luar biasa sekali Saya Ya Ya Kalau kita membencarakan Tentang presiden yang sebelumnya ya Sudahlah Sudahlah Itu sudah terjadi Tapi Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang Itu untuk Papua Dan untuk Indonesia Sangat luar biasa sekali Tidak hanya Tidak hanya Papua saja yang merasakan hal seperti itu Tapi Nusa Tenggara Timur juga merasakan hal yang sama Dan Itu Apa yang disampaikan oleh Masyarakat Papua itu Kita harus ikhlas Tapi Kita jangan lupa Kebaikan yang sudah Diberikan oleh Pak Jokowi Untuk Kita semua Di Papua Di NTT Dan Di daerah-daerah yang Sudah merasakan Dan mengakui Bahwa Pembangunan itu Benar-benar dirasakan Di masa Pak Jokowi Ya Orang baik Seperti Pak Jokowi itu Tidak bisa berjalan sendiri Dia butuh Orang-orang seperti Kita yang Terus Menceritakan Apa yang sudah Dilakukan oleh Pak Jokowi Buat Bangsa Dan negara kita Dan generasi kita